Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita akan membahas Mengenai materi kita Kali ini kita membahas mengenai Perundingan Negara Jati Anak-anak Taukah kalian bahwa setelah Indonesia Merdeka Itu ternyata bukan Selesai Pemasalahannya tetapi Setelah tanggal 17 Agustus 1945 Itu Bangsa Indonesia masih harus menghadapi banyak hal Terutama Karena nafsu Belanda Yang sangat ingin memuasai kembali Indonesia Sehingga ketika Seputu datang ke Indonesia Dan Belanda membonceng Di sana sebagai nica Itulah awal dari Dimulainya perjuangan Mempertahankan kemerdekaan Nah salah satunya Adalah diadakanlah Perundingan Negara Jati ini Karena perundingan Negara Jati ini terjadi Setelah berbagai peristiwa Antara lainnya ada Pertempuran Surabaya Ada pertempuran Ambarawa Ada pertempuran Medan Area Dan sebagainya Dan untuk Menyelesaikannya itu Diadakanlah Perundingan Negara Jati Baik kita Lihat Dari materi kita ya Perundingan Negara Jati Atau juga sering juga disebut dengan Perjanjian Negara Jati Perundingan Negara Jati Atau perjanjian Negara Jati ini Merupakan Suatu peristiwa yang sangat bersejarah Karena ini berisi tentang Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia RI Dengan Pemerintah Belanda Dimana Disponsori oleh Inggris Sebagai Mediatornya Karena memang Sebagai ketua delegasi Pada saat itu Maksudnya sebagai Pemimpin dari Sepuntu tersebut Jadi Inggris merasa Bertanggung jawab Setelah Berbagai peristiwa Bersejarah Untuk mempertahankan Indonesia Itu terjadi Nah Perjanjian ini Mengangkat Permasalahan Antara Indonesia Dan Belanda Kerana Internasional Dengan Melibatkan PPP Perjanjian ini Berlokasi Di Desa Linggar Jati Itulah makanya Kenapa Perjanjiannya Dinamakan Perjanjian Linggar Jati Yaitu tempat Dimana Dilaksanakan Perjanjian tersebut Tempat itu Berada di Jawa Barat Terjadi pada Tanggal 10 November 1945 1945 Kita Lihat Dulu Video Bagaimana Detik-detik Proklamasi Kalian Perhatikan Dulu Videonya Ya Terima kasih Lihat Terima kasih. 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 linggar jati dampak perundingan linggar jati yang pertama tentu saja wilayah Indonesia semakin sempit karena harusnya dari Sabang sampai Merauke tetapi dalam perjanjian itu harus ditandatangani tinggal 3 wilayah kemudian yang kedua Belanda mendapatkan kembali kekuasaannya di Indonesia perlahan-lahan di dalam setiap pertempuran yang terjadi misalnya pertempuran Surabaya pertempuran Ambarawa pertempuran Medan Area daerah-daerah yang berhasil diduduki oleh Belanda maka otomatis diklaim sebagai daerah Belanda yang ketiga pengakuan de facto oleh Belanda selada yur dia tidak mengakui yang keempat negara asing perlahan mulai mengakui kedaulatan Indonesia ini dampaknya dampak dari perjanjian lingat jati kita lihat disini dari peta ini dimana kita buktikan bahwa wilayah kita itu sempit harusnya dari sini kalau kelihatan kursornya bukulu itu sampai sini memang irian barat ini belum juga karena ini dari sini dan wilayah Indonesia itu hanya ini yang bergaris ini BRI itu hanya ini Jawa ini ya Jawa Sumatera kemudian Madura ini wilayahnya kemudian pengakuan de facto dari Belanda karena dampaknya adalah pengakuan de facto atas wilayah Indonesia dari Belanda namun walaupun sudah mengakui secara de facto nyatanya Belanda belum menerima keputusan dari perjanjian ini karena beberapa hari setelah diadakannya perjanjian ini Belanda melakukan agresi militer Belanda yang pertama walaupun Belanda itu tidak mengakui melakukan agresi militer dia menamakan agresi militer itu sebagai aksi polisionel dianggapnya wilayah-wilayah Indonesia yang terjadi pergerakan terjadi perangan itu dianggap sebagai hal yang merugikan Belanda jadi dianggap sebagai sesuatu yang kerusuhan jadi Belanda berhak dan wajib untuk meredakan kerusuhan itu makanya dinamakan dengan aksi polisionel dia tidak merasa bahwa dia melakukan agresi sebagai negara agresor Belanda dapat membangun kembali kekuasaannya di Indonesia dengan peristiwa agresi militer ini sekali lagi Belanda ingin mencapai tujuannya untuk kembali berkuasa di Indonesia agresi militer Belanda pada tanggal 20 Juli 1947 karena Gubernur Jenderal Haji Van Mook menyatakan tidak terikat dengan perjanjian hingga jati yang disepakati dengan Indonesia bahwa sebenarnya ketika Belanda melakukan kesepakatan melakukan perjanjian melakukan perundingan dengan Indonesia itu kalau dianalisa sebenarnya itu hanya Belanda ingin melakukan jeda melakukan istirahat dia menyusun kekuatan waktu yang digunakan oleh Belanda untuk perundingan ini di belakang dia menyusun kekuatan bagaimana caranya untuk kembali menghancurkan Indonesia sehingga perjanjian itu tidak benar-benar dia sungguh-sungguh untuk melakukan perjanjian dan memberikan pengakuan kepada Indonesia selanjutnya negara asing mulai perlahan mengakui kedaulatan Indonesia ini dampak positifnya bagi Indonesia yaitu munculnya pengakuan negara-negara lain terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia sangat-sangat penting pada batas wilayah laut Indonesia karena mampu memberikan dampak pembangunan terhadap lingkungan pada Indonesia yang kedua pengakuan negara internasional terhadap kemerdekaan Indonesia secara tidak langsung memberikan dukungan penuh bagi perjuangan rakyat Indonesia untuk menjadi negara yang benar-benar perdekaan dan pengakuan inilah yang merupakan peran dunia internasional dalam konflik antara Indonesia dengan Belanda demikian pembahasan kita mengenai perjanjian lingkar jati setelah perjanjian lingkar jati nanti kita akan membahas mengenai agresi militer Belanda kedua baru kemudian perundingan Renville terima kasih perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh